Ye Wu Gui, murid langsung raja tombak hantu, salah satu dari tiga raja tombak besar di benua seratus negara. Lei Yuan, master prasasti jenius dari Saint Belle City. Kedatangan tiba-tiba kedua orang ini menekan seluruh tempat dengan aura mereka. Long Suan Suang dan Bai Yu Yue, yang berada di platform pusat formasi penyakit mistik, terkejut. Long Suan Suang berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan? Haha, Ye Wu Gui tersenyum lucu. Jadi kalian benar-benar tidak tahu, bahwa Cuhan telah kehilangan nyawanya di lembah lebih dari 20 hari yang lalu. Awalnya, saya ingin mengambil sendiri tombak penghukum iblisnya, itu sangat membosankan. Lei Yuan juga memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Wajah cantik Long Suan Suang menjadi lebih pucat ketika dia mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga kukunya menancap di telapak tangannya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menyengat. Long Qingyang, yang sudah dalam keadaan tidak stabil, merasakan energi gelisah di tubuhnya menjadi semakin kacau. Bai Yu Yue dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka kabar seperti itu akan tiba dalam waktu singkat, kurang dari sebulan, dan hal itu sungguh membuat mereka menghela nafas penyesalan. Dengan bakat cuhen, dia mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan Huang Fu Liang, Ye Wu Gui, Ki Teng, dan para jenius top lainnya dalam beberapa tahun. Mereka tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Ye Wu Gui menyilangkan tangan di depannya dan menatap wajah cantik Long Suan Suang dengan penuh minat. Sebagai salah satu dari empat keindahan ibu kota kekaisaran, temperamen Long Suan Suang agak menarik baginya. Haha, demi Long Suan Suang, aku hanya menginginkan benih api-api merah penyakit mistik hari ini. Mata Long Suan Suang menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, api merah penyakit mistik telah menyatu dengan Yuan sejatinya. Jika kita mengekstraknya dengan paksa, itu akan melukai inti asalnya. Benarkah, Ye Wu Gui mengusap dagunya, dan pandangan lucu melintas di matanya. Tentu saja masih ada ruang untuk negosiasi. Jika kamu tidak ingin menyerahkan penyakit mistik api merah, bagaimana kalau kami menukarkannya padamu? Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, banyak orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati betapa tidak tahu malunya dia. Ini benar-benar menjarah rumah yang terbakar. Namun, pada saat ini, aura kuat lainnya tiba-tiba menyapu. Hahaha, jadi kamu, Ye Wu Gui, datang ke sini untuk memeluk kecantikannya. Karena itu masalahnya, kamu boleh memiliki kecantikan, tapi serahkan penyakit mistik api merah kepadaku, Su Su. Bagaimana dengan itu? Dengeng. Tawa kurang ajar dan aura kuat menyebar ke segala arah. Di atas gedung tinggi di seberang alun-alun, sesosok tubuh muda dengan aura menakjubkan muncul. Su Su. Dia adalah salah satu dari lima jenius teratas di dinasti bayangan api, dan ketenarannya tidak kalah dengan Ye Wu Gui. Kakak senior Su Su. Orang-orang dari Flame Shadow Empire sangat bersemangat. Dengan adanya Su Su di sini, mengapa mereka takut pada Ye Wu Gui? Yang sedikit lebih merepotkan adalah Master Runei kelas 4 tinggi di samping Ye Wu Gui, Lei Yuan. Namun, jika itu hanya untuk benih api merah penyakit mistik, kerajaan bayangan api tidak takut sama sekali dengan tim Surga Luo. Kamu Wu Gui dan Su Su. Kedatangan keduanya secara langsung menyeberburuk situasi di pihak Long King Yang. Tak lama kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Layar cahaya merah berputar yang dibentuk oleh formasi penyakit mistik dengan cepat melemah dan berubah menjadi ilusi. Segera setelah itu, dengan bang terdengar, layar cahaya pelindung itu seperti gelembung pecah, langsung meledak menjadi puluhan ribu kristal es kecil yang melayang sembarangan di langit. Formasi penyakit mistik awalnya merupakan peninggalan kerajaan kuno tujuh jiwa, dan setelah beberapa ratus tahun, kekuatannya tidak sebesar sebelumnya ketika diaktifkan kembali. Pada saat ini, formasi penyakit mistik telah benar-benar menghabiskan energi terakhirnya. Kecuali jika formasi tersebut diperbaiki, maka formasi tersebut tidak akan dapat diaktifkan kembali. Dengan hancurnya formasi penyakit mistik, kerumunan dialun-alun memandang Long King Yang dan yang lainnya seperti serigala yang mengincar domba. Semuanya mencengkeram erat senjatanya, siap beraksi kapan saja. Susu menyilangkan tangan di depannya dan dengan dingin berkata, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Mereka yang tidak ada hubungannya denganku bisanya lah sekarang. Di platform atas, ekspresi Bai Yu Yue, Jisian dan yang lainnya berubah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Selamat tinggal, Jisian tidak ragu sama sekali. Dia berbalik dan pergi dari belakang platform tinggi. Meskipun Jisian adalah jenius nomor satu di prefektur Tensei, dia tidak memiliki banyak peluang melawan Susu, yang berada di peringkat kelima di antara para jenius dari Kekaisaran Bayangan Api. Terlebih lagi, Ye Wu Gui dan Lei Yuan masih mengamatinya. Tidak ada yang menghentikan Jisian dan mengizinkannya pergi. Dengan kepergian Jisian, dia tidak diragukan lagi adalah pemimpinnya. Dua jenius lainnya dari Seinstar memandang Long Suan Suang dan Long King Yang dengan nada meminta maaf. Adik perempuan Suan Suang. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, aku tidak akan menyalahkanmu, kata Long Suan Suang. Aku minta maaf. Dengan itu, keduanya pergi satu demi satu. Nona Yu Yue, kamu juga harus pergi. Long Suan Suang mengangkat mata indahnya dan menatap Bai Yu Yue, yang belum pergi. Bai Yu Yue mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas tanpa daya. Aku minta maaf. Nona Yu Yue. Saat Bai Yu Yue hendak berbalik, Long King Yang memanggilnya dengan suara gemetar, Tolong, tolong bawa Long Suan Suang pergi, aku mohon. Aku tidak akan pergi, nada suara Long Suan Suang sangat tegas. Dia terus menggunakan energi es yang sangat besar untuk menenangkan energi api merah yang mendominasi di tubuh susu. Bajingan, dengarkan aku, cari Chu Hen. Nada suara Long King Yang gelisah saat dia memarahi, saya, percaya, dia tidak akan mati begitu saja. Pergi ke lembah Li, temukan, temukan dia. Di mata orang-orang di sekitarnya, Long King Yang jelas mengigau dan sudah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Huff, kamu terlalu banyak bicara. Tak satupun dari kalian akan bisa pergi hari ini. Mata seorang pria dari Flame Shadow Empire mengeras saat dia menyerang ke arah tiga orang di depannya dengan aura yang kuat. Kalian semua, jangan lari. Menyerah saja dengan patuh. Ekspresi Long Suan Suang berubah. Sebelum dia bisa berdiri dan menyerang, Bai Yu Yue, yang hendak pergi, tiba-tiba berbalik dan berlari keluar seperti hantu. Sing! Bilah cahaya yang bersinar dengan cahaya perak muncul di tangannya yang seputih bunga bakung. Ketika dia berada kurang dari lima meter darinya, mata indah Bai Yu Yue berubah dingin. Pada saat yang sama, dia mempercepat sekali lagi. Dan bila cahaya di tangannya meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Desis! Diiringi suara memekakan telinga dari sesuatu yang merobek udara, bulan sabit perak selebar puluhan meter turun dari langit. Itu melewati pria dari Flame Shadow Empire dengan anggun. Kemudian, pupil pria itu dengan cepat membesar dan matanya melebar saat dia menatap dadanya dengan ketakutan. Garis merah tipis menjadi semakin tebal, dan darah segar dengan cepat mewarnai pakaiannya menjadi merah. Kemudian, dia tanpa daya terjatuh ke belakang dan berguling menuruni tangga. Sekali tembak mati. Dalam sekejap, api perang yang telah lama padam tersulut. Heh! Menarik! Susu mencibir dan berteriak dengan suara yang dalam. Hancurkan mereka! Di sisi lain, Ye Wu Gui juga memberi perintah. Kemudian, hampir 30 orang jenius dari tim Flame Shadow dan Heaven Luo mengeluarkan aura menakutkan dan mengepung tiga orang di depan mereka. Itu hampir merupakan pertarungan satu sisi. Terlepas dari siapa yang akan mendapatkan api merah penyakit mistik hari ini, tim Long King yang pasti akan hancur. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Aura yang luas menyapu seperti aliran deras. Wajah Bai Yu Yue sangat serius. Dia mencengkeram pedang ringannya dan bersiap untuk mundur kapan saja. Bagaimanapun, hasilnya sudah diputuskan. Dia tidak bisa menyelamatkan mereka berdua sendirian. Setiap musuh yang menyerang memiliki ekspresi menyeramkan di wajah mereka. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, aura yang sangat kuat menyerang dari cakrawala tanpa peringatan apapun. Tebasan sayap bayangan. Raungan menggelegar meledak di langit di atas St. Fire City. Jantung Long Suansuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Sesaat kemudian, sepasang sayap ungu yang tampak seperti burung melintas di langit. Serangan itu seperti kilat saat ia melaju ke depan. Sayap ungu yang mendominasi menembus dada lima orang jenius berturut-turut. Bang Bang Bang. 272. Tebasan sayap bayangan. Bang Bang Bang. Serangkaian lima suara teredam terdengar. Lima orang yang ditembus oleh sayap bayangan ungu yang tampak seperti burung dewa bahkan tidak punya waktu untuk menjerit sebelum mereka meledak menjadi awan kabut darah di depan semua orang. Apa? Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan jaring surgawi Yewugui dan bayangan api susu pun tercengang. Lei Yuan mengepalkan tinjunya dan mengerutkan kening, cahaya dingin muncul di matanya. Wah. Setelah sayap bayangan ungu membunuh lima orang berturut-turut, mereka terus mendarat di platform tinggi di tengah. Detik berikutnya, sosok muda dengan aura luar biasa muncul di hadapan semua orang. Mata Long Suansuang dan bayi Yue bergetar melihat sosok ini. Wajah tampan itu sepertinya telah diukir dengan pisau pahat. Aura yang luar biasa dan kuat menyebar ke segala arah, menekan semua orang yang hadir. Mata tajam Cuhen menyapu kerumunan di depannya saat suaranya yang menggelegar terdengar. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menyakiti Long King Yang. Suaranya yang geram dan arogan bagaikan guntur yang menggelegar, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Aura mendominasi yang tak tertandingi naik ke langit saat kekuatan Cuhen menekan seperti gunung. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa gembira Long King Yang. Hahaha, aku tahu itu. Bagaimana bisa adikku mati begitu mudah di lembah gurun? Kaka, serahkan ini padaku. Cuhen melirik ke samping saat niat dingin muncul di antara alisnya. Merasakan jejak kekejaman di mata Cuhen, hati Long Suansuang tanpa sadar bergerak. Dibandingkan sebulan lalu, aura Cuhen jelas berubah. Heh, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah juara daftar bumi kerajaan bintang suci. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Susu dari kelompok Flamesado bereaksi setelah beberapa saat yang mengejutkan, melontarkan pandangan sembrono dan mengejek ke arah Cuhen. Cuhen menatapnya dengan dingin, jakunnya bergerak sedikit. Sebaiknya kamu pergi. Huff, mata susu menjadi gelap. Sombong sekali. Aku ingin melihat ombak seperti apa yang bisa dihasilkan ikan kecil sepertimu hari ini. Di sisi lain, Tian Luo Yewugui juga memasang ekspresi ceria sambil berkata, Hehehe, lumayan, lumayan sama sekali. Sepertinya aku tidak hanya akan mengambil mystical disease Scarlet Flames Fire Seat dan mengembalikan keindahannya, aku juga akan mengambil demon puni Sherspear itu. Huff, Cuhen mencibir. Itu ide yang bagus, tapi itu tergantung apakah Anda mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Hentikan omong kosong itu, Tim Flamesado, dengarkan. Potong lengan dan kaki bajingan sombong ini. Susu meraung dengan niat membunuh. Ya, kakak senior Susu. Tim Flamesado tidak mengatakan apa-apa saat mereka sekali lagi menyerang Cuhen. Hehehe, Yewugui mengusap dagunya sambil berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, ayo kita bunuh dia dulu. Para jenius dari tim Tian Luo mengikuti dari belakang. Mereka semua mengeluarkan aura dingin yang menggigit saat mereka menyerang Susu dengan niat membunuh. Menghadapi musuh yang sekuat serigala, ekspresi Cuhen sangat tenang. Dia membalikkan tubuhnya ke arah Bayu Yue dan berkata, kakak senior Yu Yue, aku harus merepotkanmu untuk membantu kakak perempuanku yang kedua menjaga kakak laki-laki. Bayu Yue, yang hendak menyerang, menganggup dan berkata, hati-hati. Hehehe, kenapa aku, Cuhen, peduli dengan sampah-sampah ini. Bersamaan dengan suaranya yang sedingin es, senyuman iblis muncul dari sudut mulut Cuhen. Pada saat yang sama, cahaya umum iblis muncul dan dilepaskan dari tubuhnya. Dengan kilatan cahaya putih, sebilah pedang hitam muncul di tangan Cuhen. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan membubung ke langit seperti tsunami. Pencuri kecil Cuhen, jangan terlalu sombong. Makanlah pedangku, seorang laki-laki dari grup Luo Surga berkata ketika matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan dan marah. Dia melompat, mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Cuhen. Mata Cuhen menjadi dingin saat dia mengayunkan gigi tanpa batas di tangannya. Cahaya ungu menyilaukan muncul dari bilahnya. His. Sebelum pedang lawan mencapai kepala Cuhen, limitless tut yang tak terhentikan telah mendarat di dada lawan. Bilah hitam yang sangat tajam menembus dada lawan seolah-olah itu tahu. Darah hangat menari-nari di udara saat ketakutan yang tak terbatas langsung memenuhi wajah lawan. Ah. Diiringi teriakan melengking yang tidak normal, orang tersebut langsung dipotong menjadi dua oleh pedang Cuhen. Organ dalam yang rusak berceceran di mana-mana, dan pemandangan berdara itu menyengat mata semua orang. Segera setelah itu, Cuhen melintas di depan musuh berikutnya seperti hantu. Bilahnya bergerak seperti kilat, membentuk bulan sabit perak di udara. Segera setelah itu, sebuah kepala bundar terbang keluar. Dalam sekejap, dia telah membunuh dua orang. Metode kejam Cuhen menyebabkan orang merasa merinding. Selain rasa takut, ada juga orang yang terstimulasi menjadi lebih ganas dan gila. Dasar bocah nakal, mati. Seorang pria dari tim Flamesado tidak mampu menahan amarahnya. Matanya melonjak karena amarah saat nyala api abu-abu gelap muncul dari tubuhnya. Nyala api yang kuat berkumpul di tangan kanannya, dan gelombang ki yang ganas dan dingin menusup ke depan. Cuhen tanpa rasa takut mengulurkan tangan kirinya dan membuka telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Dengeng. Saat telapak tangannya muncul, cahaya hitam pekat langsung menutupi seluruh lengan Cuhen. Bang. Dengan ledakan dahsyat, tinju dan telapak tangan keduanya bertabrakan. Api yang melingkari lengan Flamesado langsung menyebar menjadi bola gelombang udara. Kekuatan fisik Cuhen sebanding dengan senjata spiritual. Sangat menakutkan. Kaca. Tulang lengan pria itu hancur. Matanya terbuka lebar, dan pupil matanya hampir keluar dari rongganya. Bahkan sebelum dia sempat menjerit, pukulan kedua Cuhen membawa kekuatan guntur yang menggelinding dan menghantam dada pria itu dengan kuat. Ark. Seteguk besar darah bercampur beberapa bagian paru-paru yang pecah muncrat dari mulut pria itu. Pria itu terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya bengkak dan kepalanya miring ke satu sisi saat dia menghembuskan nafas terakhirnya dengan kebencian yang tak ada habisnya. Kekuatan Cuhen benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Entah itu Long Suan Suang, Bai Yu Yue, Su Su, atau Ye Wu Gui, semua orang tergerak. Meskipun Cuhen bertarung sendirian dengan sekelompok orang, itu tampak seperti pembantaian sepihak. Kemanapun bilahnya mengarah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Darah berceceran di mana-mana, organ dalam beterbangan ke mana-mana, dan anggota tubuh yang patah beterbangan ke mana-mana. Cuhen seperti Asura yang terus-menerus memanen kehidupan kedua tim. 273. Darah berceceran di mana-mana, dan organ beterbangan ke mana-mana. Anggota badan yang terputus beterbangan ke mana-mana. Cuhen menghadapi mereka semua sendirian, seperti Asura yang lahir untuk disembeli. Tidak satu pun dari 20 orang jenius yang dapat menahan satu serangan pun dari Cuhen. Mayat yang hancur tergeletak di tanah, darah merah mengalir di tanah, menyatu menjadi sungai. Melihat pemandangan di hadapannya, Longsuansuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia mengerutkan bibir dan matanya dipenuhi dengan banyak emosi yang rumit. Ini baru sebulan, tapi kekuatan Cuhen telah meningkat pesat. Apa saja yang dia temui selama periode waktu ini. Bagaimana auranya bisa begitu dingin. Bai Yu Yue juga sangat terkejut, dan matanya yang cantik tertuju pada sosok muda itu. Bila hitam tajam itu terus-menerus meninggalkan bayangan di udara. Gerakan Cuhen persis sama dengan gerakan Bai Yu Yue, dan bahkan beberapa gerakan kecilnya sangat mirip. Namun, sebagai perbandingan, teknik pedang Cuhen jauh lebih mendominasi daripada Bai Yu Yue dan tanda pagar 39S. Bai Yu Yue dalam hati menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Cuhen memang jenius. Dia telah menghabiskan beberapa tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Namun, Cuhen diam-diam mempelajari teknik pedangnya, namun dia masih mampu melampauinya. Ini sungguh mengejutkan. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari separuh tim Flame Shadow dan Heaven Luo telah terbunuh atau terluka. Bajingan Flame Shadow Susu adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Kemarahannya melonjak ke langit, dan niat membunuhnya melonjak. Pada saat yang sama, nyala api merah menyala keluar dari tubuhnya. Bocah nakal, hentikan sekarang juga. Susu terkejut sekaligus marah. Dia terlalu meremehkan kekuatan Cuhen. Begitu banyak temannya yang tewas dalam sekejap. Ini adalah kerugian besar bagi tim dan bahkan Flame Shadow Empire. Setelah mengatakan itu, Susu langsung terbang ke bawah dan menerkam ke arah Cuhen seperti elang yang terbang tinggi. Ketika Ye Wugui dan Lei Yuan dari Heaven Net Group melihat Susu bergerak, mereka berpikir untuk bertindak sebagai oriole. Bas dengungan. Api kemarahan yang mengerikan menderu-deru seperti semburan gunung. Susu mengulurkan tangan kanannya, dan api merah yang menyelimuti tubuhnya berkumpul di tinjunya dengan momentum berputar, dan kemudian membentuk bola api yang mengerikan. Temperatur yang sangat tinggi menyebabkan ruangan terbakar dan terdistorsi. Gelombang udara yang megah dan begelombang melonjak menuju posisi Cuhen. Cuhen, hati-hati. Wajah cantik long suan-suang sedikit berubah saat dia buru-buru mengingatkannya. Namun, pada saat ini, aura lain yang sangat kuat datang ke arah mereka. Hati semua orang khawatir. Mereka melihat sosok cantik dan halus muncul dari arah lain. Dia langsung memblokir jalan Susu di tengah jalan. Luo mengcang. Alis Bai Yu Yue sedikit menyatu saat dia berseru kaget. Luo mengcang dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya. Seiring dengan fluktuasi energi yang tidak jelas, tanda kutukan biru berkilau dan tembus cahaya muncul di depannya. Rune kutukan air. Boom! Detik berikutnya, tirai air setinggi puluhan meter menumpuk seperti tsunami. Kemudian, tangan air biru raksasa terulur dari tirai air. Kekuatan menakjubkan itu seperti tangan raksasa yang terulur dari dewa air lautan, menyapu lapisan demi lapisan gelombang saat bertemu dengan susu yang mengancam. Bang! Air dan api menyatu, dan guncangan hebat berdampak langsung pada area sekitarnya. Energi yang sangat besar bertabrakan, dan seolah-olah gunung yang runtuh dan tsunami yang mengamuk bertemu secara tak terduga. Gelombang menyembur keluar, api merah menyala, dan gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Retakan dalam yang saling bersilangan muncul di dasar alun-alun. Boom! Dampak kekerasan tersebut menyebabkan sosok susu sedikit gemetar. Kemudian, sepasang sayap api merah terbuka di belakangnya. Dia melayang lebih dari 10 meter di udara, dan matanya dengan dingin menatap wanita cantik yang tiba-tiba muncul. Luo Mengcang! Susu berteriak dengan suara yang dalam. Hei! Kamu kenal aku! Luo Mengcang mengangkat matanya yang indah dan berkata dengan heran. Huff! Siapa yang tidak kenal Luo Mengcang, salah satu dari empat keindahan ibu kota kekaisaran. Tapi saya tidak menyangka Anda memiliki kultivasi seperti itu. Masih banyak hal yang tidak bisa kamu bayangkan. Misalnya, jika Anda tidak pergi sekarang, Anda tidak akan bisa pergi. Hahaha, sungguh bualan yang tidak tahu malu. Susu tertawa mengejek. Hari ini, saya akan melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata itu. Dengeng! Saat suaranya jatuh, sebilah pedang panas muncul di tangan Susu. Pada bilahnya, nyala api membubung, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Mengcang! Hati-hati! Di sisi lain, Chu Hen mengingatkan. Jangan khawatir, mari kita lihat apakah aku bisa membunuhnya hari ini. Luo Mengcang berkata dengan sedikit santai. Di saat yang sama, cahaya putih bersinar di telapak tangannya, dan pedang panjang yang dikelilingi cahaya perak muncul. Huff! Susu mendengus dingin, dan pedang panas yang menyengat itu menimbulkan nyala api merah, menebas ke arah Luo Mengcang. Boom! Kekuatan dahsyatnya sebanding dengan tekanan gunung, dan bila api merah sepanjang puluhan meter dengan kekuatan untuk membelah gunung huaruntuh. Sosok Luo Mengcang bergerak, dan ujung jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dan dia dengan cepat terbang mundur. Bang! Aura pedang yang sangat merusak itu jatuh dengan kejam ke tanah. Segera, lumpur terciprat kemana-mana, dan debu beterbangan kemana-mana. Batu bata tebal yang telah ada selama ratusan tahun runtuh sedikit demi sedikit, dan jurang yang sangat dalam segera muncul di depan semua orang. Sebagai salah satu dari lima jenius teratas di dinasti bayangan api, budidaya Susu bersifat tirani. He he, cantik Luo, aku khawatir kamu akan jatuh ke tanganku hari ini. Senyuman dingin muncul di wajah Susu, dan kemudian sayap cahaya api merah di belakangnya mengepak, dan serangkaian bayangan muncul di udara saat dia bergegas menuju Luo Mengcang. Mata indah Luo Mengcang menyipit, dan kemudian sepasang sayap cahaya suci putih bersih terbentang di belakangnya. Dengan kepakan sayapnya yang bersinar, Luo Mengcang terbang, kecepatannya sedikit lebih cepat dari kecepatan Susu. Pedang di tangannya berkembang dengan kilau perak yang cemerlang, kilau seperti embun beku yang mirip dengan embun beku yang diambil dari bulan cerah di sembilan langit. Bilah dan pedangnya berbenturan, dan percikan api beterbangan. Kekuatan Yuan sejati yang dahsyat memercik dan meledak. Namun melihat aura Luo Mengcang tidak lebih lemah dari aura Susu, Chu Hen sedikit lega, dan terus membunuh musuh lainnya. Kemunculan Luo Mengcang yang tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Long Suan Suang dan Bai Yuue. Tapi dari penampilan Chu Hen barusan, kemungkinan besar Luo Mengcang sudah lama berada di sini, tapi bersembunyi di kegelapan, menunggu waktu yang diperlukan untuk bergerak. Bocah ini, bahkan Luo Mengcang pun terlibat, Long Suan Suang bergumam pelan, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Sebagai perbandingan, Luo Mengcang jauh di depan Ye Yu dalam segala aspek. Ah! Ceritan melengking mengelilingi Chu Hen, dan banyak orang jenius dan ahli dikalahkan oleh Chu Hen. Bajingan sialan ini, mata Lei Yuan menjadi dingin, dan energi reiki di istana Niwannya diam-diam melonjak dan menyebar. Namun, Ye Wu Gui menghentikan Lei Yuan dan berkata, kamu memerlukan banyak waktu untuk mengaktifkan teknik itu, biarkan aku yang melakukannya. Setelah mengatakan itu, sosok Ye Wu Gui bergerak, dan dia dengan anggun turun dari atas gedung tinggi. Aura yang sangat dingin dan kuat mengalir menuju Chu Hen. Ketika Ye Wu Gui terus mendarat di tanah, tombak dingin berwarna merah darah muncul di tangannya. Ini adalah tombak panjang yang memancarkan aura kematian yang menusup tulang. Ujung tombaknya tajam dan tipis, dan lima inci di bawah kepala tombak, di kedua sisinya, terdapat deretan gigi gergaji halus. Angin dingin menyerang, dan terasa semacam hawa dingin yang menusup tulang. His! Pada saat yang sama, ahli jenius terakhir dari dinasti Tian Luo menjadi jiwa yang mati di bawah pedang Chu Hen. Namun, Ye Wu Gui masih belum mempunyai niat untuk segera mengambil tindakan. Kematian rekan-rekannya dari dinasti Tian Luo sepertinya tidak membuatnya marah sama sekali. Ye Wu Gui mengarahkan tombak di tangannya ke Chu Hen, dan senyum dingin muncul di wajahnya. He he, sejujurnya saya cukup menantikan momen ini. Tombak pemakan darah tangisan hantu ada di sini, tapi di mana tombak pembunuh iblis itu. Hu! Gelombang udara dingin meniupkan pasir ke tanah. Samar-samar semua orang bisa mendengar teriakan nyaring hantu dan monster. Long Suan Suang dan Bai Yu Yue Mao tidak mau merasa sedikit serius. Ye Wu Gui bukan hanya murid raja tombak hantu, tetapi dia juga memiliki basis budidaya tirani di alam transformasi inti tingkat ke-7. Jika Chu Hen bertemu dengannya, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Chu Hen memandang lawannya dengan dingin, dan ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Selanjutnya, gigi tanpa batas di telapak tangannya disimpan di dalam cincin penyimpanannya, dan digantikan oleh tombak panjang tajam yang ditutupi dengan pola hitam misterius. Tenggorokan Chu Hen bergerak sedikit, dan suaranya sedingin es. 274 Tombak penghukum iblis ada di sini. Salah satunya adalah seorang jenius yang secara tidak sengaja memperoleh warisan raja tombak iblis, sementara yang lainnya adalah murid pribadi yang diajar secara pribadi oleh raja tombak hantu. Tombak pemakan darah menangis hantu, tombak penghukum setan. Dua dari tiga tombak terkenal paling terkenal di benua seratus kerajaan tiba-tiba muncul di sini. Aura dingin menusuk yang dipancarkan keduanya menjadi semakin kuat. Ye Wu Gui mengarahkan ujung tombaknya ke arah Chu Hen, ekspresinya penuh provokasi dan ejekan. Chu Hen memegang di menpuni Sing Spir secara diagonal, dengan ujung tombak mengarah ke bawah. Untayan cahaya ungu memanjat tombak seperti tanaman merambat. Bodoh sepertimu, kamu pasti akan kembali dalam kegagalan hari ini. Kata Chu Hen dingin. He he, benarkah? Ye Wu Gui melirik ke arah banyak mayat para jenius grup surga luo di tanah dan berkata dengan nada menghina, aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu. Adapun para idiot ini, kematian mereka tidak perlu disesali. Hef, ayo bergerak. He, sesuai keinginanmu. Saat suaranya jatuh, Ye Wu Gui langsung mendorong tombak pemakan darah ke depan. Senjata tajam itu menembus udara, mengeluarkan suara pemecah angin yang sangat memekatkan telinga. Aliran siklon merah yang kuat menutupi tombak panjang itu seperti riak cahaya. Langkah pertama Ye Wu Gui adalah langkah membunuh. Cahaya dingin melintas di mata Chu Hen. Demon pun ising spir menelan dan mengeluarkan cahaya ungu iblis. Cahaya tombak sepanjang tiga kaki ditembak jatuh dan menghadap Ye Wu Gui secara langsung. Boom! Ledakan dahsyat terdengar, dan lingkaran ungu dan merah berpotongan seperti riak di permukaan air menyebar. Tombak penghukum iblis dan tombak pemakan darah bertabrakan dan berpotongan. Dengan keduanya sebagai pusatnya, aliran udara dalam radius hampir 100 meter tiba-tiba menjadi gelisah dan tergesa-gesa. Jarak di antara keduanya sedikit bergetar tanpa henti. Lapisan cahaya setengah lingkaran ungu muncul di udara di sisi Chu Hen, sementara lapisan cahaya setengah lingkaran berwarna merah darah terbentuk di sisi Ye Wu Gui. Dua busur cahaya muncul di ujung dua tombak dingin itu. Kekuatan menakjubkan terus-menerus berpotongan dan bertabrakan. Kekuatan tersembunyi yang melonjak itu seperti benturan arus bawah. He he, kekuatanmu lumayan. Ye Wu Gui mencibir. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, dan tombak pemakan darah sekali lagi berkembang dengan cahaya merah yang menyilaukan. Sinar cahaya merah saling terkait satu sama lain saat mengikuti tubuh tombak menuju Chu Hen. Chu Hen tidak mau kalah. Sambil berpikir, lapisan cahaya ungu yang megah melonjak. Ledakan. Guncangan yang sangat dahsyat itu sebanding dengan badai petir. Layar cahaya berbentuk busur di antara keduanya langsung hancur. Gelombang kejut yang kuat menyebar secara sembarangan, dan tanah segera diledakkan ke dalam lubang yang lebarnya lebih dari 10 meter. Ditemani debu yang meninggi, Ye Wu Gui mengangkat tombaknya dan menyerang. Lebih dari selusin bayangan tombak yang mempesona muncul di udara. Bayangan tombak yang kuat jatuh seperti badai. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, wajah Chu Hen tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dengan tebasan tombak pembunuh iblis, cahaya ungu berbentuk bulan sabit keluar, menghancurkan bayangan tombak. Di saat yang sama, ujung tombak dengan cepat mengarah ke tenggorokan lawan. Kecepatan reaksi Ye Wu Gui juga sangat cepat. Dengan sapuan horizontal blood-deforing spear, dia langsung memblokir serangan Chu Hen. Kemudian, dia membalikan tubuhnya dan menusuk dengan backhand, melancarkan serangan balik. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Chu Hen dan Ye Wu Gui telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Gaya teknik tombak keduanya bisa dikatakan sangat berbeda. Tombak pembunuh iblis Chu Hen selalu berubah, fleksibel, dan mendominasi. Di sisi lain, tombak pemakan darah tangisan hantu Ye Wu Gui tidak biasa, cepat, dan aneh. Konfrontasi keduanya bisa dikatakan penuh dengan percikan api, esensi sejati berterbangan kemana-mana, dan segala macam bayangan tombak tajam tertinggal di segala arah. Itu benar-benar mempesona dan terlalu menyilaukan untuk dilihat oleh mata. Ledakan. Bang. Pada saat yang sama, pertarungan antara Luo Mengcang dan Su Su sangat intens. Pedang panas yang menyengat dan pedang perak terus-menerus bertabrakan, dan segala jenis cahaya yang menyilaukan memenuhi separuh langit. Pertarungan antara empat jenius teratas dari enam negara dan tanda pagar 39, daftar surga membuat langit dan bumi sedikit redup. Karena kultifasi Luo Mengcang dan Su Su hanya berada di alam transformasi inti, mereka tidak dapat bertahan dalam kehampaan terlalu lama. Segera, pertarungan antara mereka berdua kembali terjadi. Heh, Luo yang sangat cantik, jika hanya ini yang kamu punya, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Su Su ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dingin dan memegang gagang pedang panas dengan kedua tangannya. Boom. Dalam sekejap, dua pilar cahaya api merah seperti naga banjir yang keluar dari laut, menggulung kekuatan yang tak terhentikan, menakutkan, dan agung saat mereka menyerang Luo Mengcang. Kekuatan kedua pilar api itu tiada tarannya dan sangat dahsyat. Kemanapun mereka pergi, mereka langsung meninggalkan dua bekas hangus di tanah. Mata indah Luo Mengcang sedikit menyipit. Tidak peduli apa, lawannya adalah ahli di alam transformasi inti tingkat ketujuh. Dia benar-benar tidak bisa lengah. Dengeng. Saat berikutnya, kekuatan energi aneh dilepaskan dari tubuh Luo Mengcang. Lapisan cahaya perak murni dan suci meluap dari tubuhnya, dan dua cahaya terang dan suci muncul dari mata cerah Luo Mengcang. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Dengan suara, swash terdengar, aliran bayangan pedang cahaya terbang keluar dari bila pedang. Bayangan pedang yang cepat dan ganas itu seperti aliran cahaya yang dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu. Dalam proses pergerakan, kekuatan serangan berlipat ganda, dan bayangan pedang berkedip dengan kilau yang menyilaukan. Saat bertabrakan dengan serangan susu, secara tak terduga ia membelah dua pilar cahaya itu. Apa? Ekspresi susu sedikit berubah. Kekuatan Luo Mengcang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia melompat dan buru-buru menghindari bayangan pedang yang sangat mematikan itu. Bayangan pedang itu melintas melewati kaki susu, dan kemudian menebas bangunan patung batu di area belakangnya. Bangunan patung batu itu dipotong menjadi dua seperti tahu. Apa? Kekuatan Luo Mengcang tidak hanya melebihi ekspektasi susu, tetapi juga mengejutkan Long Suansuang dan Bai Yu Yue yang berada di platform pusat. Kembali ke pertempuran daftar bumi, Luo Mengcang bertarung imbang dengan Sangguan Yan dari rumah bela di Rimamot. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang sudah cukup untuk membuat Sangguan Yan menjadi debu. Kota Kekaisaran Dinasti Bintang Suci memang merupakan tempat berkumpulnya segala jenis orang jenius. Sementara Long Suansuang memperhatikan situasi di kedua sisi, dia juga memperhatikan situasi di pihak Long Qingyang. Dibandingkan sebelumnya, kondisi Long Qingyang jelas jauh lebih stabil. Namun, kulitnya masih sangat merah hingga tampak seperti akan meneteskan darah. Dua kekuatan api yang berbeda, api spiritual api tulang dan api merah penyakit misterius, berlama-lama di sekujur tubuhnya, dan gelombang energi yang sangat bergejolak terus-menerus dipancarkan dari tubuhnya. Masih belum diketahui kapan dia bisa menyelesaikan fusi dengan api merah penyakit misterius. Namun, pertarungan antara Chuhen dan Ye Wugui terus memanas dan menjadi semakin intens. Hei bocah nakal, ambil tombaku, tangisan hantu. Ye Wugui berteriak, dan aura kematian yang sangat dingin segera keluar dari tubuhnya. Tombak pemakan darah di tangannya mengalir dengan cahaya merah, seperti darah merah tua. Pemandangan yang sangat aneh. Wah! 275. Hantu Higgs. Ah! Raungan hantu yang tajam sangat memekakkan telinga, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Aura mematikan yang pekat menerkam ke arah Chuhen. Bayangan hantu menyeramkan tiba-tiba muncul di depan tombak pemakan darah Ye Wugui. Ia memiliki wajah dan taring berwarna hijau. Itu dipenuhi dengan niat membunuh saat menyerang Chuhen seperti binatang buas. Pada saat yang sama, tombak penghukum iblis di tangan Chuhen juga dikirim seperti kilat. Cahaya ungu yang hidup terus-menerus melompat ke tubuh tombak dengan keras. Ujungnya yang sangat tajam terasa dingin dan mendominasi. Boom! Tombak dingin, yang dikelilingi cahaya ungu, langsung menembus bayangan hantu yang menyeramkan. Kemudian, ia bertabrakan dengan tombak pemakan darah lawan. Benturan kekuatan yang hebat itu seperti badai petir. Gempa susulan yang dahsyat mengguncang segala arah, menyebabkan aliran udara ke segala arah. Namun, bayangan hantu yang tertusuk tombak Chuhen tidak menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan terus menyerang Chuhen di sepanjang tubuh di menpunis air spear. Ah! Gumpalan asap hijau mengandung aura mematikan yang sangat pekat. Jika orang biasa menyentuhnya, konsekuensinya akan sangat serius. Saat ini, Chuhen jelas tidak punya waktu untuk mundur dan bertahan. Melihat asap hijau hendak memasuki tubuh lawannya, wajah Yewugui sudah menampakkan senyuman sinis dan puas diri. Namun, pada saat ini, cahaya hitam aneh menyebar dari telapak tangan Chuhen menuju badan tombak. Cahaya hitam pekat melepaskan aura yang sangat sombong. Saat keduanya bertemu, cahaya hitam yang mendominasi langsung menyelimuti bayangan hantu dan asap hijau. Melihat pemandangan ini, senyuman di wajah Yewugui langsung berubah dingin. Huff, Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Heh. Chuhen mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan nada mengejek, saya pikir raja tombak hantu juga buta. Kenapa dia menerima orang idiot sepertimu sebagai murid langsungnya? Dengeng. Sebelum dia selesai berbicara, gelombang cahaya hitam menyapu seperti air pasang. Bang. Dengan suara teredam yang berat, dampak menakjubkan yang sebanding dengan gunung melonjak. Yewugui tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, dan telapak tangannya gemetar. Dia didorong mundur beberapa langkah oleh Chuhen. Yewugui diam-diam terkejut. Meskipun budidaya Chuhen hanya pada tingkat ke-6 dari alam transformasi inti, kekuatan esensi sejatinya tidak lebih lemah dari tingkat ke-7. Khususnya, cahaya hitam aneh itu jauh lebih kuat daripada kekuatan biasa. Selain itu, ada rumor bahwa dia telah meninggal di Lembah Liu, dan itu dikonfirmasi oleh salah satu anggota Heaven's Net Group. Tapi sekarang, Chuhen tidak hanya berdiri di sana tanpa cedera, budidayanya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini membuat Yewugui semakin bingung. Chuhen bahkan lebih luar biasa dari yang dia kira sebelumnya. Huff! Yewugui mendengus dingin, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Bajingan, memangnya kenapa kalau kamu aneh? Sayangnya, kamu bertemu denganku. Hari ini, kamu pasti akan mati. Hu! Dalam sekejap, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari tubuh Yewugui. Kemudian, sejumlah besar awan gelap berkumpul dengan tenang di langit di atas alun-nalun pusat kota. Awan tebal dan gelap bergulung seperti air pasang, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah itu adalah awal dari badai yang tiba-tiba. Tekanan tak terlihat mulai menekan Chuhen dari segala arah. Angin menderu-deru dengan marah, dan suara ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar terus-menerus. Alis Chuhen berkerut, di antara alisnya yang tajam, sedikit keseriusan muncul. He he, wajah Yewugui menunjukkan senyuman aneh, dan segumpal energi hantu abu-abu menempel di sekujur tubuhnya. Di bawah tatapan heran orang-orang di sekitarnya, tubuh Yewugui mengalami perubahan yang menakjubkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lengannya jauh lebih tebal dari sebelumnya, pembulu darahnya menonjol, otot-ototnya sekencang batu, dan matanya, yang bersinar dengan cahaya yang sangat terang, berubah warna menjadi merah. Boom! Lingkaran cahaya merah darah mengelilingi tubuh Yewugui, dan senyuman di wajahnya sangat jahat. He 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 he, selanjutnya aku akan memberitahumu apa itu, seni tombak hantu, yang sebenarnya adalah. Merasakan aura Yewugui yang sangat kuat, Longsuansuang dan Baiyuyue, yang berada di platform tinggi di tengah alun-alun, merasa sedikit khawatir. Lei Yuan, yang telah menonton dari pinggir lapangan, melihat pemandangan di depannya dengan mengejek. He 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 he, Yewugui mulai serius. Sepertinya aku tidak perlu mengaktifkan formasi jimat itu lagi. Luo Mengcang dan Susu yang sedang bertarung juga terganggu oleh ledakan aura tiba-tiba dari Yewugui. He he he, Yewugui sudah gila. Orang itu pasti akan mati. Susu mencibir sambil melancarkan serangan sengit terhadap Luo Mengcang. Luo Mengcang mengayunkan pedang panjang di tangannya dan melambaikan beberapa bayangan pedang untuk membela diri. Jika itu masalahnya, maka aku harus membunuhmu terlebih dahulu, baru aku akan menangani penyu malam itu. Setelah mengatakan itu, aura Luo Mengcang meningkat pesat. Tubuhnya melesat seperti kupu-kupu, dan pedang panjangnya diarahkan ke tenggorokan lawannya. Susu mengerutkan kening. Luo Mengcang ini masih menahan diri. Susu tidak berani gegabuh, dan dia dengan hati-hati menghadapi serangan lawannya. Pada saat yang sama, Yewugui juga meluncurkan babak baru serangan sengit terhadap Chuhen. Besiaplah untuk mati. He he. Aduh. Sebelum dia selesai berbicara, Yewugui langsung menghilang. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi mata untuk mengikutinya. Angin kencang bertiup lewat, dan saat berikutnya, Yewugui tiba-tiba muncul di atas kepala Chuhen. Yang pertama memegang tubuh tombak pemakan darah menangis hantu dengan kedua tangan, dan ujung tombak diarahkan ke bawah, menusuk ke arah Chuhen. Murid Chuhen sedikit menyusut, dan dia dengan cepat menjauh. Boom! Sedetik setelah Chuhen menghindar, kekuatan tombak yang menakutkan menghantam tanah dengan kuat, dan dampak yang sangat dahsyat menyebar ke tanah. Batuan runtuh, dan tanah retak sedikit demi sedikit. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba, panjangnya mencapai seratus meter. Hiss! Adegan ini langsung membuat para jenius dari dinasti lain yang bersembunyi di kegelapan di kejauhan terkesiap secara diam-diam. Karena kedatangan Susu dan Yewugui, orang-orang dari peringkat surga lainnya diam-diam mundur dari pertarungan memperebutkan benih api merah kecepatan mistik. Mereka semua menjauh dari pertempuran dan bersembunyi di kegelapan untuk menonton. Setelah itu, kemunculan Cuhen dan Luo mengcang sedikit mengubah keadaan aslinya, yang membuat yang lain enggan pergi begitu saja. Pertarungan antara tombak pembunuh iblis yang menakutkan jiwa dan tombak pemakan darah tangisan hantu cukup seru. Kakak senior Jisian, haruskah kita pergi dan membantu Cuhen dan yang lainnya? Jisian dan dua jenius lainnya dari tim Saint Star yang bersama Long Suansuang, Bai Yu Yue, dan Long King yang tidak segera pergi, dan juga diam-diam mengawasi. Alis Jisian berkerut, memintanya untuk membantu Cuhen jelas merupakan hal yang mustahil. Mari kita tunggu dan lihat. Jisian menjawab dengan lemah. Lei Yuan dari dinasti Tian Luo belum bergerak. Tapi... Tidak, tapi kami baru saja berangkat. Apakah menurut Anda mereka akan berterima kasih jika kita kembali sekarang? Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Saya tidak ingin terlibat untuk saat ini. Namun, setelah mendengar perkataan Jisian, keduanya tidak berkata apa-apa. Meski perkataan Jisian tidak masuk akal, mereka merasa jika kembali, mereka akan merasakan berlayar bersama angin. Jika pihak Cuhen menang, apakah dia akan bersyukur adalah masalah lain, tapi dia pasti akan menyimpan dendam. Bagaimanapun, mereka telah meninggalkan Long King yang pada saat yang paling berbahaya. Namun, jika pihak Cuhen kalah, konsekuensinya akan lebih serius. Yewugui telah melepaskannya sekali, tapi pastinya tidak akan ada yang kedua kalinya. Berdasarkan situasi saat ini, Cuhen tidak akan bisa bertahan lama. Boom! Bang! Segala jenis kerusuhan energi yang hebat terus menyebar di alun-alun. Serangan Yewugui luar biasa dahsyatnya, dan kecepatan serta kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cuhen lebih banyak bertahan daripada menyerang, dan dia terus menghindar. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Hei hei, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Segera, tombak pemakan darah tangisan hantu bersinar terang, dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan, menggulung aliran energi yang hebat dan menyerang Cuhen. Tombak berwarna merah darah melepaskan cahaya merah iblis, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Huff, kenapa repot-repot menghindar? Jawab Cuhen dengan kata-kata sembrono. Cahaya ungu dan cahaya hitam terjalin dan ditembakkan, berubah menjadi cahaya tombak sepanjang tiga kaki yang berkumpul di ujung tombak. Itu dengan kuat bertabrakan dengan serangan lawannya secara langsung. Bang! Tanah bergetar, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Gelombang udara yang kuat menimbulkan debu ke segala arah, dan cahaya yang menyelaukan bermekaran seperti matahari. Aura dominan Cuhen dilepaskan dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, bayangan ilusi yang sangat besar mengembun di belakangnya. Tekanan sebesar gunung mengguncang seluruh penonton. Heh, apakah kamu akhirnya akan menggunakan kekuatan penuhmu? Ye Wugui tersenyum dingin, lalu sosoknya bergerak, melayang lebih dari 10 meter di udara. Energi kematian Yin yang lebih bergejolak mulai meningkat, dan awan hitam yang berkumpul di langit sepertinya menekan kepala semua orang. Wah! Tepat pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Bola cahaya putih ilusi muncul di antara mayat para jenius yang kehilangan nyawa di alun-alun. Apa itu? Itu hantu. Apa? Teknik tombak hantu Ye Wugui dapat meminjam kekuatan orang mati, dan karena orang-orang ini meninggal belum lama ini, hantu tersebut masih mempertahankan sebagian dari kekuatan mereka ketika mereka masih hidup. Ini adalah salah satu skill unik raja tombak hantu, Spear Soul Kill. Di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, bola cahaya putih yang diekstraksi dari tubuh para jenius itu berada di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya. Mayat-mayat terbang menuju Ye Wugui dari segala arah. Aura berbahaya muncul dari tubuhnya. 276. Pembunuhan Jiwa Tombak Ini adalah salah satu jurus pamungkas raja tombak hantu, teknik pasti membunuh yang meminjam kekuatan jiwa yang sudah mati. Ye Wugui dengan bangga berdiri setinggi puluhan meter di langit, menatap Chu Hen di depannya. Saat sikap Ye Wugui yang mengesankan terus meroket, aura yang sangat berbahaya terus muncul dari tubuhnya. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, kekuatan jiwa diambil dari banyak orang jenius. Mayat di tanah terbang menuju Ye Wugui dari segala arah. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, tombak tangisan hantu pemakan darah di tangan Ye Wugui memancarkan cahaya merah darah. Aura kematian yin misterius yang tak ada habisnya berputar di sekitar tubuhnya dengan cepat, menggerakkan angin dan awan ke segala arah. Debu beterbangan kemana-mana, dan langit menjadi gelap. Semua orang di sekitarnya diam-diam terkejut dengan hal ini. Ye Wugui ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Masa jiwa itu seperti perahu kecil yang mengebor pusaran air banjir, bergabung ke dalam tombak tangisan hantu pemakan darah satu per satu. Setiap kali kumpulan jiwa bergabung ke dalam tombak tangisan hantu pemakan darah, kekuatan yang keluar dari tombak pemakan darah menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, cahaya merah darah yang muncul darinya menjadi lebih intens. Aura pembunuh menyapu seluruh area, dan angin dingin yin bercampur dengan gelombang lolongan hantu yang tajam. Pada saat yang sama, Aura mengerikan terus menumpuk di sisi cuhen. Bayangan ilusi setinggi puluhan meter itu dengan cepat mengembun menjadi tubuh besar, gigi tajam, cakar, dan sepasang sayap kelelawar terbentang. Kekuatan dingin yang tak ada habisnya mendominasi dan tak tertandingi. Kemudian, bayangan ilusi itu sedikit mengangkat tangan kanannya dan membalikkan telapak tangannya ke arah luar. Ditemani oleh ruang yang bergetar, energi asal sejati yang tebal membentuk topan yang berputar dan berkumpul di telapak tangan bayangan. Dalam sekejap mata, tombak panjang ilusi besar muncul di tangan bayangan. Hei! Ini tombak pembunuh iblis yang menakutkan jiwa yang legendaris. Hanya biasa saja, nada suara Yewugui masih menghina saat dia mengejek. Huff! Chu Hen menjawab sambil mencibir, cukup berurusan denganmu. Ham! Begitu dia selesai berbicara, gelombang cahaya hitam yang mendominasi sekali lagi menyembur keluar dari tubuh Chu Hen. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan takjub dari kerumunan di sekitarnya, tombak besar di tangan bayangan iblis tirani di belakang Chu Hen langsung berubah menjadi hitam. Hantu ilusi dengan aura menakjubkan memegang tombak panjang hitam yang sangat tajam di tangannya. Di tombak panjangnya, ada cahaya hitam yang tampak seperti sembilan api dunia bawah, dan itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan semua orang yang hadir. Merasakan perubahan kekuatan yang dikeluarkan oleh Chu Hen, wajah Ye Wu Gui menjadi dingin. Huff! Aku ingin melihat bagaimana kamu, sebutir cahaya, berani bersaing dengan matahari dan matahari. Bulan! Gemuruh! Kekuatan angin dan guntur yang memekakkan telinga bergulung, menimbulkan gelombang di udara. Energi primordial yang kuat dari tubuh Ye Wu Gui terus mengalir menuju tombak tangisan hantu pemakan darah. Tombak pemakan darah, yang telah menyatu dengan kekuatan lebih dari 20 orang jenius, roh, memancarkan aura penghancur yang sangat kuat. Hantu menangis, tombak pembunuh jiwa. Bersamaan dengan teriakan keras Ye Wu Gui, dalam sekejap, cahaya tombak berwarna merah darah yang menakutkan turun dari langit, menyapu aura penghancur dan pembunuh yang tak ada habisnya saat menyerang Chu Hen. Tekanan yang tak terbendung seperti gunung runtuh, dan lingkaran deatki abu-abu padat membentuk topan yang berputar cepat di ujung tombak. Wajah semua orang pucat dan mata terbuka lebar. Tombak Ye Wu Gui mungkin cukup kuat untuk membunuh ahli manapun yang levelnya sama dengannya. Kemampuan seperti apa yang dimiliki Chu Hen, yang basis budidayanya hanya di alam transformasi inti tingkat ke-6, untuk menahan serangan lawan. Long Suan Suang dan Bai Yu Yue sedikit mengernyit, dan mata mereka menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Hampir pada saat yang sama, Chu Hen telah mengangkat tombak pembunuh iblis, dan bayangan iblis besar di belakangnya juga mengangkat tombak hitam dingin yang besar. Setiap gerakan Chu Hen memancarkan aura yang berat dan bermartabat. Terutama aura bayangan iblis, bisa digambarkan megah seperti gunung. Menakutkan, tombak pembunuh iblis. Pada saat berikutnya, bayangan tombak hitam yang dingin dan mendominasi bertabrakan dengan cahaya tombak merah darah yang mengejutkan. Boom! Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan segera meledak di langit di atas alun-alun. Aliran udara yang bergejolak menyebar ke segala arah dengan momentum yang luas. Seluruh alun-alun di pusat kota berguncang tanpa henti, dan awan hitam yang berkumpul di langit menari-nari secara sembarangan. Bayangan tombak hitam, cahaya tombak berwarna merah darah. Dua energi yang sangat merusak menyebabkan kerusuhan seperti semburan gunung, dan akibat dari gelombang yang mengamuk menyebabkan bangunan-bangunan yang membusuk di sekitar alun-alun menjadi rata dan hancur menjadi reruntuhan. Uing-puing berguling, dan angin menderu kencang. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Adegan pembunuhan Chu Hen dalam imajinasi mereka tidak muncul. Di bawah kekuatan mengerikan dari tombak pemakan darah tangisan hantu, tombak penghukum iblis yang menakutkan jiwa tidak sedikit pun lebih lemah. Bagaimana mungkin, serangan Yewugui digabungkan dengan kekuatan lebih dari 20 roh yang baru mati. Saya khawatir bahkan ahli inti transformasi tahap 8 tidak akan berani lengah. Kekuatan tombak pembunuh iblis sebenarnya begitu kuat? Tidak, itu karena energi asal sejati Chu Hen. Energi asal sejatinya jauh lebih tirani daripada orang biasa. Semua orang terkejut. Secara logika, gerakan membunuh Fei Spierking dan Ghost Spierking seharusnya sama kuatnya. Karena tingkat kultivasi Yewugui lebih tinggi dari Chu Hen, dan dia telah bergabung dengan lebih dari 20 roh. Roh-roh yang baru mati ini semuanya mengandung sebagian dari kekuatan almarhum ketika mereka masih hidup. Hidup. Dengan serangan sekuat itu, membunuh Chu Hen jelas bukan masalah. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Chu Hen secara langsung menggabungkan kekuatan tubuh caotik ke dalam serangan ini. Kekuatan misterius dan kuat dari batas garis keturunan benar-benar kejam. Tepat pada saat ini, sepasang sayap cahaya ungu terang dan cemerlang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chu Hen. Segera setelah itu, sayap bayangan ungu mengepak, dan seberkas cahaya terbang menembus kehampaan seperti aurora. Ekspresi Ye Wu Gui sedikit berubah, dan pupil matanya menyusut. Dia buru-buru mengangkat tombak pemakan darah di tangannya dan menikam bayangan ungu yang terbang ke arahnya. Namun, bayangan ungu yang telah diubah oleh Chu Hen tiba-tiba berakselerasi dan memancarkan cahaya ungu. Dalam sekejap, itu berubah menjadi siluet sayap bayangan burung dewa. Suara udara yang terkoyak sangat tajam dan menusuk telinga, dan aura kuat yang tak ada habisnya menyebar. Tebasan sayap bayangan. Dengeng. Ye Wu Gui terkejut, dan pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Boom! Ruang angkasa bergetar hebat, dan cahaya ungu yang sangat pekat meledak di depan Ye Wu Gui seperti matahari yang menyilaukan. Kekuatan mengerikan yang sebanding dengan gunung mengalir menuju tubuh Ye Wu Gui. Bang! Tubuh Ye Wu Gui bergetar hebat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Di saat yang sama, tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Apa? Semua orang yang hadir tidak bisa tidak melebarkan mata mereka ketika mereka melihat pemandangan ini, dan keterkejutan serta keterkejutan muncul di wajah mereka. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan Ye Wu Gui sendiri tidak menyangka kalau dia akan dikalahkan secepat itu. Ye Wu Gui memantapkan dirinya saat dia dengan cepat mundur. Chu Hen memanfaatkan situasi ini untuk mengejarnya, dan dia memiliki sikap yang mengesankan seolah ingin membunuh lawannya di tempat. Lei Yuan, Ye Wu Gui berteriak dengan suara tegas. Lei Yuan. Semua orang tercengang sekali lagi, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa masih ada seorang ahli prasasti jenius dari dinasti Tian Luo yang belum bergerak. Namun, kenyataannya, Lei Yuan baru saja mengambil tindakan. He he, dia datang. Energi reiki yang kuat menyebar dari tubuhnya, dan dua rune aneh melayang di belakang Lei Yuan, dan kemudian berubah menjadi sepasang sayap cahaya kemasan. Itu rune penerbangan. Teriakan terkejut datang dari luar alun-alun. Rune penerbangan. Seperti namanya, itu adalah teknik rune tingkat tinggi yang dibuat dengan menyusun rune. Teknik rune ini mirip dengan teknik Wu Xiu. Teknik penerbangan bela diri, dan itu juga salah satu metode yang memungkinkan orang-orang di bawah alam penusup kekosongan untuk tinggal di luar angkasa untuk waktu yang singkat. Lei Yuan dengan cepat terbang menuju Chuhen dan Ye Wu Gui menggunakan teknik flight rune. Ketika jaraknya kurang dari 50 meter dari keduanya, pikiran Lei Yuan bergerak, dan sejumlah besar energi reiki menyembur keluar dari tubuhnya seperti air pasang yang deras. Kemudian, ratusan rune misterius dilepaskan dari jari-jarinya. Ini. Melihat pemandangan ini, diam-diam semua orang terkejut. Ternyata Lei Yuan sudah siap bergerak kapan saja sejak awal. Kalau tidak, mustahil menyusun begitu banyak rune dalam sekejap mata. Selain itu, dari gelombang energi yang dipancarkan oleh rune, jelas bahwa ratusan rune ini semuanya adalah rune tingkat tinggi. Teknik apa yang akan digunakan Lei Yuan? Dia sebenarnya menggunakan begitu banyak rune. He he, bocah, teknik rune ini disiapkan khusus untukmu. Nikmatilah. Saat suara Lei Yuan turun, ratusan tanda di sekitar jari-jarinya tiba-tiba berkembang seperti kembang api yang mempesona di langit malam. Rune indah tersebar, seperti tetesan air hujan yang jatuh ke air, menyebabkan riak dangkal di udara, dan kemudian menghilang. Tetapi pada saat rune menghilang, kekuatan yang sangat dahsyat muncul dari segala arah di sekitar Chuhen. Dengeng dengungan. Fluktuasi energi yang hebat meliputi lebih dari separuh alun-alun. Setelah itu, pola cahaya perak cantik yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di bawah Chuhen. Satu demi satu, pola cahaya dengan cepat menyatu dan menyatu. Dalam waktu singkat 2 hingga 3 detik, mereka membentuk susunan mesin terbang selebar hampir 100 meter. Teknik rune yang begitu besar melayang di udara, seperti piringan raksasa yang mempesona. Energi spiritual langit dan bumi yang kaya berkumpul di atas teknik rune ini. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tepi teknik rune. Chuhen, cepat tinggalkan jangkauan teknik rune itu, Long Suan Suang buru-buru berteriak. Dengeng dengungan. Kemudian, Ye Wu Gui adalah orang pertama yang melewati tepi teknik rune dan mencapai pinggiran. Sebelum Chuhen bisa pergi, teknik rune diaktifkan dalam sekejap, dan tekanan tak berujung menyerang Chuhen dari segala arah. 277. Arrai pembunuh pedang segudang, aktifkan. Bersamaan dengan suara kemarahan Lei Yuan yang dipenuhi dengan keganasan, susunan selebar 100 meter yang tergantung di udara meledak dengan cahaya yang kuat. Dalam sekejap, bahkan langit dan bumi pun dibayangi. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan yang besar. Meskipun Lei Yuan hanyalah master rune kelas 4 tinggi, jika dia telah membuat persiapan yang cukup dan mengatur susunannya dengan benar, dia pasti akan mampu membunuh Hu Xiu, yang berasal dari alam yang lebih tinggi. Tanpa ragu, pertarungan sengit antara Chuhen dan Ye Wu Gui telah memberi Lei Yuan cukup waktu. Sejak awal, Lei Yuan telah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan hanya menunggu untuk mengaktifkan susunannya untuk memberikan pukulan fatal pada Chuhen. Di dalam susunan besar, rune yang mempesona berpotongan seperti sinar cahaya. Aura pembunuh yang tak ada habisnya memenuhi langit dan bumi. Di dalam barisan, mata Chuhen sangat dingin. Tatapannya yang seperti pedang langsung menembus lapisan energi spiritual dan menyapu ke arah Lei Yuan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Hanya beberapa kata sederhana, tanpa rasa takut sedikit pun, hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Hahaha! Lei Yuan tertawa gila, tawanya dipenuhi dengan rasa jijik. Mendengarkan apa yang baru saja kamu katakan, sungguh lucu. Hal yang sombong, besiaplah untuk dimusnahkan. Ye Wu Gui, yang sudah mundur ke tanah, juga memasang senyum mengejek di wajahnya. Bunuh dia! Heh! Itulah yang ingin aku lakukan! Dengeng! Dalam sekejap, langit di atas alun-alun bergetar tanpa henti. Dengan Chuhen sebagai pusatnya, energi spiritual yang memenuhi langit dan bumi sama ganasnya dengan gunung berapi yang akan meletus. Tak lama kemudian, energi spiritual yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul dan menyatu menjadi suatu bentuk. Pada saat berikutnya, gambar pedang emas yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah di sekitar Chuhen. Gambar pedang yang dipadatkan memancarkan aura yang sangat kuat dan tajam. Ribuan bayangan pedang menggulung aura pembunuh yang mengerikan, menebas ke arah Chuhen dari segala arah. Aura kehancuran tak berujung menyelimuti langit di atas kepala semua orang. Melihat pemandangan ini dari jauh, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan hati mereka menjadi dingin. Teknik Lei Yuan sungguh menakutkan. Ini jelas merupakan ritme ingin Chuhen mati tanpa meninggalkan mayat, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Long Suansuang menjadi pucat karena ketakutan, wajah cantiknya seputih selembar kertas. Di sisi lain, Luo Mengxiang yang bertarung melawan Su Su juga sedikit terganggu. Matanya yang halus dan indah dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Hei, Luo yang sangat cantik, bukan hal yang baik untuk terganggu saat ini. Su Su tersenyum puas, dan pedang panas terik di tangannya menebas beberapa pancaran pedang ke arah lawannya. Luo Mengxiang sedikit mengernyit. Saat dia beralih dari menyerang ke bertahan, dia masih memperhatikan Chuhen dari sudut matanya. Gemuruh. Kekuatannya yang besar seperti ribuan kuda yang berlari kencang dan membunuh, dan hujan pedang yang lebat dipenuhi dengan aura pembunuh. Menghadapi bayangan pedang yang menghalangi setiap jalan keluar, wajah Chuhen sangat tenang, dan matanya yang suram melonjak dengan rasa kejam yang kuat. Dengeng. Api ilusi berwarna merah kemasan mekar di tubuh Chuhen, dan pada saat berikutnya, bayangan pedang yang luar biasa menghantam tubuh Chuhen seperti hujan anak panah. Ledakan. Bang. Hanya dalam sekejap mata, Chuhen tenggelam dalam cahaya pedang yang tak ada habisnya. Suara udara yang terkoyak menembus gendang telinga semua orang, dan kekuatan penghancur berkumpul pada satu titik. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal, sepuluh ribu pedang berkonsentrasi. Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan. Sosok Chuhen sudah lama hilang, tetapi area tempat dia berada terus-menerus terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan, dan semburan cahaya menyilaukan meletus. Ya Tuhan, kekuatan ini terlalu menakutkan. Chuhen sudah mati. Bukankah sudah jelas? Apakah ini kekuatan dari Master Tato tingkat lanjut? Para jenius dari dinasti lain terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Yewugui mencibir dan sedikit mengangkat kelopak matanya, menyeka bekas darah di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, sepertinya aku akan menyimpan tombak pembunuh iblis itu. Lei Yuan melayang di langit, dan wajahnya menunjukkan rasa bangga yang mendalam. Sejak dia dipermalukan oleh Chuhen di kamar dagang Rising Cloud di kota Kekaisaran, Lei Yuan terus memikirkannya. Sekarang dia secara pribadi telah membunuh Chuhen di tempat, rasa sesak di dadanya akhirnya hilang. Selamat tinggal, aku tidak akan mengirimmu pergi, hehehe. Lei Yuan tertawa sinis. Boom. Namun di detik berikutnya, ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meledak di langit, hanya untuk melihat formasi tersebut memicu amukan api yang membumbung ke langit. Apa? Apa yang terjadi? Hati semua orang gemetar. Mata indah longsuan suang, luo mengsiang, dan yang lainnya berbinar, dan mereka sedikit terkejut. Bang. Petik 2 Segera setelah itu, sekelompok cahaya hitam pekat menerobos lingkaran energi yang kacau dan penuh kekerasan seperti aliran deras. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, sosok ganas yang dikelilingi oleh api ilusi berwarna merah kemasan tiba-tiba terbang keluar dari dalam. Api ilusi masih ada, dan kulit Chuhen samar-samar bersinar dengan kilau sebening kristal. Di bawah api ilusi, ada juga jejak cahaya hitam bercampur di dalamnya. Ada banyak luka kecil di tubuh Chuhen, tapi aura yang dia pancarkan masih sangat kuat. Tuhan, bagaimana ini mungkin? Dia hanya mengalami luka ringan. Seberapa mengerikkankah kekuatan fisik dan pertahanan orang ini? Semua jenius tercengang, dan yang paling terkejut adalah Lei Yuan. Mengapa serangan pasti membunuh hanya menyebabkan luka kecil pada Chuhen? Sebelum Lei Yuan bisa tenang dan bersiap untuk serangan berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dengan kilatan sayap cahaya ungu di punggung Chuhen, dia dengan mudah melewati penghalang arai pembunuh pedang segudang. Kamu, mata Lei Yuan melebar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Astaga! Chuhen menyapu aura dingin yang menusuk, dan sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan dingin. Matanya yang secara bertahap menjadi lebih dalam dipenuhi dengan rasa jijik. Aku lupa memberitahumu bahwa aku pernah ke St. Bell City. Apa yang kamu punya? Aku punya. Saya juga tahu semua yang telah Anda kuasai. Bagaimana formasi perangkap dan pembunuhan segudang pedang ini bisa melakukan sesuatu terhadap saya, Chuhen? Bagaimana ia bisa melakukan sesuatu padaku, Chuhen? Suara yang menusuk tulang meledak di telinga Lei Yuan seperti guntur, dan rasa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera memenuhi hatinya. Chuhen sangat jelas tentang perangkap 10.000 pedang dan formasi pembunuhan. Segera setelah itu, rasa dingin yang tak ada habisnya muncul dari tubuh Chuhen. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa tidak akan ada yang kedua kalinya. 278. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa tidak akan ada yang kedua kalinya. Niat membunuh tanpa batas muncul dari tubuh Chuhen, dan aura padat dan berbahaya menekan Lei Yuan dari segala arah. Ekspresi Lei Yuan berubah drastis, dan dia buru-buru mengepakkan sayap rahasia di punggungnya untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, cahaya hitam pekat dan mendominasi muncul di belakang Chuhen. Wah! Seiring dengan momentum hembusan angin yang cepat, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya secara aneh terbang keluar dari cahaya hitam. Sinar cahaya hitam melonjak, membungkus anggota badan dan tenggorokan Lei Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Lei Yuan tidak bisa bergerak, dan tidak peduli seberapa keras sayap rahasia di punggungnya mengepak, dia tidak bisa melepaskan diri. Teknik bela diri macam apa ini? Di luar arena, semua orang memperlihatkan ekspresi keheranan. Apa sinar hitam itu? Ye Wugui juga mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang kejam. Tanpa menunggu kerumunan pulih dari keterkejutan mereka, aura Chuhen telah sepenuhnya menekan Lei Yuan. Di dalam matanya yang dalam dan dingin, seolah-olah seekor kucing sedang bermain-main dengan tikus. Kamu hanya mengandalkan warisan kekuatan yang ditinggalkan oleh Patriark Lei Yuan, tapi kamu menghianatinya dan meninggalkan kota Seinbel. Hari ini, aku akan mengambil kekuatanmu dan menghancurkan pohon jalananmu. Apa? Saat dia selesai berbicara, lengan kuat berwarna hitam tiba-tiba menjulur keluar dari kumpulan cahaya hitam di depan dada Chuhen. Aura menakutkan yang seperti tangan iblis atau dewa menyebabkan ruangan bergetar tanpa henti. Pupil Lei Yuan menyusut hingga seukuran jarum, dan ketakutan yang tak ada habisnya menutupi seluruh wajahnya. Tidak. Dengeng. Lengan hitam itu langsung meraih kepala Lei Yuan, dan saat menyentuh ruang di antara alisnya, energi reiki di istana niwan Lei Yuan menjadi sangat kacau. Detik berikutnya, lengan hitam seperti iblis itu dengan paksa mengeluarkan bayangan pohon emas yang cemerlang dari celah di antara alis Lei Yuan. Bayangan pohon emas ini sangat subur, dan diselimuti oleh bola cahaya ilusi. Itu sangat indah dan kecil. Ya Tuhan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan, dan mata mereka terbuka lebar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan paksa merampas pohon jalanan orang lain dengan cara yang begitu kejam dan bengis. Dia dengan paksa menarik pohon jalan keluar dari istana niwan pihak lain. Pemandangan ini sungguh menakutkan dan membuat kulit kepala terasa kesemutan. Tidak, Lei Yuan kaget, marah, dan penuh kebencian. Dia bisa merasakan energi reikinya tersedot kering dalam sekejap. Matanya menjadi merah dan pembuluh darahnya menonjol. Dia histeris. Namun, ekspresi Chuhen tidak berubah sedikitpun. Dia langsung menyeret bayangan pohon emas yang gesit itu kembali ke tubuhnya. Dalam sekejap, sepasang sayap rahasia di belakang Lei Yuan hancur dan menghilang menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, auranya langsung menjadi sangat putus asa, dan dia tidak bisa lagi merasakan sedikitpun fluktuasi kekuatan spiritualnya. Hancur. Penghancuran pohon jalan setara dengan penghancuran inti batin Wu Xiu. Dalam sekejap mata, master mantra kelas 4 menjadi sampah tak berguna. Lei Yuan sangat marah seperti binatang buas dan matanya merah. Ah, aku akan membunuhmu. Huh, Chuhen mencibir dan alisnya penuh ejekan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda masih berhak mengucapkan kata-kata seperti itu? Bang. Begitu dia selesai berbicara, Chuhen mengangkat kakinya dan menendang dada pihak lain dengan keras. Ah. Darah merah muncrat, dan Lei Yuan langsung terlempar seperti batu besar yang tertimpa. Boom, wing-puing beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar muncul di depan semua orang, dan retakan bersilangan menyebar ke segala arah. Dua pertempuran berturut-turut. Chuhen telah mengalahkan dua orang berturut-turut. Pada saat itu, tatapan semua orang terhadap Chuhen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Jika dia hanya mengalahkan salah satu dari Ye Wu Gui atau Lei Yuan, itu mungkin tidak cukup mengejutkan. Namun, dia telah mengalahkan dua orang jenius berturut-turut, dan tidak ada yang punya waktu untuk mengatur nafas. Long Suan Suang dan Bai Yu Yue semuanya terkejut. Ji Xian, yang berada di luar arena, memiliki ekspresi muram dan bingung. Meskipun dia hanya menonton dari pinggir lapangan, rasa kekalahan yang dia rasakan luar biasa kuatnya. Mulai hari ini dan seterusnya, gelar orang nomor satu di prefektur Tensei mungkin harus dilepaskan. Terkejut. Semua orang terkejut. Lei Yuan terbaring tak berdaya di lubang yang dalam, pakaiannya robek, tubuhnya berlumuran darah, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Melihat Chuhen yang mendominasi di langit, lengan Ye Wu Gui gemetar, dan dia tidak bisa memegang tombak tangisan hantu pemakan darah di tangannya. Siapakah Chuhen ini? Bagaimana dia bisa memiliki cara yang begitu kejam? Boom! Pada saat ini, akibat pertempuran antara Luo Mengcang dan Su Su menarik perhatian semua orang. Kekalahan Ye Wu Gui dan Lei Yuan secara langsung mempengaruhi kondisi pikiran Su Su. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chuhen akan sekuat itu. Huff! Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk memenangkan babak ini. Hanya dengan begitu aku bisa merebut api Scarlet Swift yang mistik, Su Su berpikir dalam hati. Meskipun Ye Wu Gui terluka ringan, itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Selama Su Su bisa mengalahkan Luo Mengcang, dia bisa bergabung dengan Ye Wu Gui dan secara alami membunuh Chuhen. Namun, waktunya sangat singkat, dan dia harus menang dengan satu serangan. Boom! Dalam sekejap, nyala api yang mengerikan dan kuat muncul dari tubuh Su Su, dan gelombang panas yang menyengat menyapu langit. Su Su memegang gagang pedang panas dengan kedua tangannya, dan nyala api yang tak berujung melonjak pada bilahnya. He he, cantik Luo, sudah berakhir. Pembakaran api gunung membakar. Gemuruh! Bersamaan dengan teriakan Su Su, pancaran pedang api selebar 100 meter membawa aura penghancur yang tak ada habisnya ke arah Luo Mengcang. Bila ini sangat kuat, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan selokan selebar 10 meter muncul di tanah. Namun, pada saat ini, Luo Mengcang mengayunkan pedang panjangnya, dan aura suci putih muncul dari tubuhnya. Aura yang kuat terus-menerus dilepaskan, dan kemudian, pola indah dan kecil muncul di antara alis putih Luo Mengcang. Bentuk polanya seperti bulan sabit, bersinar dengan kilau perak suci dan jernih. Pada saat berikutnya, pola bulan sabit berkembang dengan cahaya suci, dan kekuatan yang sangat mengejutkan menyebar. Luo Mengcang sedikit mengangkat mata indahnya, dan mengangkat pergelangan tangannya. Bayangan pedang bulan sabit yang tajam terbang keluar, menyapuniat membunuh dingin yang tak ada habisnya menuju cahaya pedang yang menyala-nyala. Bulan sabit itu seperti kail, dan melintasi langit. Bang! Cahaya pedang dan bayangan pedang saling terkait, dan tiba-tiba, gelombang kejut yang dahsyat terjadi di alun-alun. Cahaya perak yang menyilaukan dan nyala api yang membara saling terkait dan tumpah. Dampak dingin yang menusuk seperti gelombang panas yang mengejutkan. Dan segera setelah itu, cahaya pedang menyala yang dilemparkan susu benar-benar dikalahkan dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Bayangan pedang bulan sabit sangat menarik, dan seperti bayangan yang mengalir melintasi langit malam, bayangan itu membelah pancaran sinar pedang yang menyala-nyala. Melihat bayangan pedang yang kuat, ekspresi susu berubah, dan dengan tergesa-gesa, dia buru-buru meletakkan pedang hangus di depannya untuk memblokirnya. Boom! Percikan terbang kemana-mana, dan bayangan pedang terbang kemana-mana. Kumpulan api yang kuat membumbung ke langit, dan ubin batu di tanah hancur berkeping-keping. Kekuatan yang ditransmisikan oleh bayangan pedang yang cepat dan ganas sebanding dengan kekuatan gunung. Disertai getaran hebat, susu terpaksa mundur. Kamu! Mata susu terbuka lebar, dan darahnya melonjak. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah dan putih, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Semua orang di luar arena tercengang dengan hal ini. Segala macam kejutan datang silih berganti. Satu cuhen sudah cukup mengejutkan, dan sekarang ada luo mengshang. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang berkuasa di dinasti bintang suci? Sialan! Yewugui, yang juga menunggu susu membalikkan keadaan, mengumpat dalam hati. Kemudian, tanpa ragu atau jeda, dia melesat ke sisi leiyuan yang terluka parah dengan kecepatan tercepatnya. Dia meraihnya di bawah ketiaknya, berbalik, dan melarikan diri. Susu dikalahkan, dan Yewugui melarikan diri. Mata cuhen menjadi dingin, dan cahaya umu iblis melonjak di dalam pupilnya. Nirwana! Kabum! Tiba-tiba, pada saat ini, di platform tinggi di tengah alun-alun, aura mengerikan meledak dari tempat Long King Yang berada. Jantung cuhen berdetak kencang saat dia mengalihkan pandangannya dari Yewugui ke Long King Yang. Semua orang terkejut melihat aura Long King Yang meningkat secara eksponensial, dan aliran truyuan yang kuat seperti semburan gunung yang meletus, mengguncang sekeliling. Dua pilar api yang mengjulang tinggi melesat ke langit, saling terkait satu sama lain. Salah satunya adalah nyala api putih yang sepertinya tidak memiliki panas, dan yang lainnya adalah nyala api merah yang sama panasnya dengan magma di inti bumi. Api spiritual api tulang dan api merah mistik mengelilingi tubuh Long King Yang, dan kulit merah cerahnya dengan cepat kembali normal. Energi yang sangat gelisah di tubuhnya juga dengan cepat menjadi tenang dan menjadi lebih kuat. Basis budidaya Long King Yang meningkat secara eksponensial, dari tahap ketiga alam transformasi inti ke puncak tahap kelima dalam sekejap. Dia telah naik dua level berturut-turut. Sementara kerumunan orang terkejut, mereka juga memahami bahwa Long King Yang telah berhasil. Dia telah berhasil menyempurnakan benih api-api merah mistik tanpa kecelakaan dan apapun. Bajingan sialan, Susu terkejut sekaligus marah, wajahnya muram dan pucat. Situasinya telah sepenuhnya dibalik oleh Chuhen dan yang lainnya, tetapi melihat Ye Wu Gui telah melarikan diri, Susu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengutup dan berbalik untuk pergi. Flame Shadow Dynasty tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Huff, kita lihat apakah kamu bisa kabur. Suara dingin terdengar dari mulut Long King Yang. Kemudian, dia membuka matanya, memperlihatkan bola api putih dan bola api merah di matanya. Kemudian, Long King Yang berdiri dan aura kuat menyebar dari tubuhnya. Dia memandang Chuhen yang melayang di udara dan berkata, Saudara ketiga. Dimengerti, jawab Chuhen dengan suara yang jelas. Aura yang kuat keluar dari tubuh mereka saat Chuhen dan Long King Yang secara bersamaan membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Segel naga sembilan jiwa. Segel naga sembilan jiwa. Dua ratus tujuh puluh sembilan. Segel naga sembilan jiwa. Segel naga sembilan jiwa. Dua raungan menggelegar terdengar dari mulut Chuhen dan Long King Yang pada saat yang sama, aura amukan mereka meletus seperti aliran deras. Ruang di sekitar mereka bergetar karena suara ombak. Mengaum. Mengaum. Dua raungan naga yang mendominasi tumpang tindih saat dua siluet naga, masing-masing panjangnya hampir seratus meter, membubung ke langit dari belakang Chuhen dan Long King Yang. Dunia seakan kehilangan warnanya saat angin kencang bertiup. Siluet naga Chuhen diselimuti cahaya hitam yang mendominasi, sedangkan siluet naga Long King Yang diselimuti oleh campuran api merah dan putih. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, kedua siluet naga itu menyapu aura destruktif yang tak ada habisnya saat mereka menyerang Su-Su dari kekaisaran Flameshado. Angin dan guntur bergemuruh saat tanah bergetar. Ekspresi susu berubah drastis saat ketakutan dan kepanikan muncul di matanya. Aura kematian yang tak tertahankan memenuhi pikirannya. Menghadapi dua siluet naga ini, Su-Su sama sekali tidak berdaya. Detik berikutnya, kedua siluet naga itu menghantam tubuh susu dan kekuatan yang sangat dahsyat mengalir. Ledakan, upil mata semua orang mengerut dan jantung mereka bergetar. Tubuh susu dengan paksa diledakan berkeping-keping dan meledak menjadi awan kabut darah. Organ dalam yang rusak terbang ke segala arah. Kekuatan mengerikan dari dua bayangan naga itu seperti gunung yang runtuh dan reruntuhan yang luas tersebar di seluruh alun-alun. Ini benar-benar sudah berakhir. Semua orang di luar alun-alun gemetar ketika wajah mereka menjadi pucat pasi. Su-Su, yang berada di peringkat lima besar kekaisaran Flameshado, telah dihancurkan berkeping-keping oleh Chu-Hen dan Long King Yang, dan bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Sungguh ironis. Tampaknya Yewugui cukup pintar untuk berbalik dan berlari ketika dia melihat situasinya tidak baik untuknya. Setidaknya, dia berhasil mempertahankan hidupnya. Pertempuran telah usai. Dengan kedatangan Chu-Hen dan Luo Mengshang, mereka membalikkan keadaan dan berhasil membalikkan keadaan. Pada saat ini, para jenius dari dinasti lain yang tidak terlibat dalam pertempuran tidak berani tinggal lebih lama lagi. Satu demi satu, mereka berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, tim dari enam dinasti besar adalah rival. Jika mereka tetap di sini, mungkin akan ada masalah. Huh. Aliran udara yang kacau perlahan-lahan menjadi tenang. Chu-Hen menarik kembali auranya dan terus mendarat di tanah. Luo Mengshang berjalan dari sisi lain. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Keduanya mengatakan hal yang sama pada saat bersamaan. Mereka tidak bisa menahan senyum satu sama lain dan menggelengkan kepala. Long Kingyang, Long Suansuang, dan Bai Yu Yuwe juga menuruni tangga. Saudara ketiga, Long Kingyang berseru dengan lembut sebelum berbalik untuk melihat Luo Mengshang. Terima kasih atas bantuan Anda, Nona Mengshang. Aku, Long Kingyang, akan mengingat kebaikanmu. Saudara senior Kingyang, kamu terlalu sopan. Chu-Hen telah membantuku beberapa kali. Anggap saja aku membalas budinya. Luo Mengshang menjawab dengan lembut. Apa maksudmu? Chu-Hen menyentuh hidungnya dan tersenyum malu. Bukankah kamu bilang kita ada di lembah Li? Oh, baiklah. Maka kamu berhutang budi padaku. Ingatlah untuk mengembalikannya di masa mendatang. Long Kingyang dan Long Suansuang terkejut melihat mereka berdua begitu dekat. Nampaknya adik laki-laki mereka cukup populer di kalangan wanita. Kecantikan Luo Mengshang bisa dikatakan nomor satu di antara empat kecantikan kota kekaisaran. Banyak pria di kota kekaisaran yang mengaguminya. Bahkan orang jenius seperti Huang Fu Liang diam-diam mengejarnya. Luo Mengshang tidak menyukai siapapun, tapi dia memiliki hubungan yang baik dengan Chu-Hen. Menerima tatapan aneh Long Kingyang, Chu-Hen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Dia terbatuk dua kali dan berkata, kakak, aku belum mengucapkan selamat padamu karena telah bergabung dengan api Scarlet Swift yang mistik. Batas garis keturunanmu seharusnya berevolusi menjadi tubuh mistik, bukan tubuh mistik. Beberapa dari mereka saling memandang. Long Kingyang tersenyum, kegembiraan muncul di matanya. Sedikit lagi, tapi aku yakin dalam enam bulan ke depan, aku akan bisa meningkatkan batas garis keturunanku menjadi tubuh mistik. Setengah tahun sudah sangat cepat. Wajah Bai Yu Yue menunjukkan sedikit rasa iri. Ekspresi Luo Mengshang tidak berubah, seolah-olah baginya, meningkatkan ketubuh mistik bukanlah sesuatu yang bisa menggerakannya. Pada awalnya, batas garis keturunan Long Kingyang hanyalah tubuh bela diri api yang terbakar. Kemudian, dia menyempurnakan bola api spiritual api tulang di pegunungan Sky Lake dan meningkatkannya menjadi badan pertempuran. Benih api dari api spiritual api tulang terus tumbuh dan menguat di tubuhnya, semakin memperkuat garis keturunannya. Dalam beberapa tahun ke depan, ada kemungkinan besar batas garis keturunan Long Kingyang akan menembus tubuh mistik. Dan sekarang, benih api spiritual api mistik Swift Scarlet secara langsung memberinya kejutan yang menyenangkan. Lihatlah betapa bangganya dirimu. Jika mereka tidak datang tepat waktu, apakah kamu masih akan berdiri di sini? Long Suan Suang memutar matanya ke arah Long Kingyang. Sekarang dia memikirkannya, itu sangat berbahaya. Kakak senior Yuyue, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Kata Chu Hen. Bayi Yuyue menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak banyak membantu. Aku sebenarnya sudah siap untuk pergi ketika kalian datang. Bayi Yuyue tidak berbohong. Tapi tidak peduli apa, dia telah melakukan yang terbaik untuk bertahan sampai saat terakhir. Setelah percakapan singkat, beberapa dari mereka hampir siap untuk berangkat. Namun, ada satu hal yang harus mereka lakukan sebelum pergi, yaitu mengumpulkan kenang-kenangan. Chu Hen telah membunuh lebih dari 20 orang jenius berturut-turut, jadi sebagian besar dari mereka masih memiliki kenang-kenangan. Segera, Chu Hen dan Long King Yang mengumpulkan semua barang penyimpanan di mayat. Lebih dari separuhnya memiliki kenang-kenangan. 13, ditambah yang kudapat dari Lembah Li, itu sudah cukup. Chu Hen mengambil kenang-kenangan itu dan membagikannya ke Long Suan Suang dan Bayi Yuyue. Enam kenang-kenangan akan lolos ke final. Sekarang, mereka berlima telah mendapat tempat. Gunung itu curam, dan tebingnya setajam pisau. Di pinggir tebing, seorang pemuda berjubah merah menatap indahnya pemandangan pegunungan dan sungai di hadapannya. Dia adalah pria tampan dengan penampilan yang sedikit jahat dan ada sedikit pesona setan di antara alisnya. Desir. Pada saat ini, sosok acak-acakan muncul di belakangnya. Kakak. Sosok menyedihkan itu berkeringat deras dan dia membawa sosok berlumuran darah di bawah lengannya. Orang ini tidak lain adalah Ye Wu Gui yang melarikan diri dari kota Seinfair. Ye Wu Gui meletakkan Lei Yuan di tanah. Wajah yang terakhir pucat dan matanya dipenuhi kebencian dan kekejaman. Pria tampan berjubah merah adalah pemimpin Heaven Luo Group, iblis jenius dengan tubuh mistik hantu angin, Ye Wu Gui. Kakak, kita gagal. Begitukah? Ye Wu Gui tidak menoleh ke belakang untuk melihat mereka berdua dan bibirnya membentuk senyuman setan. Siapa yang kamu temui? Ye Wu Gui mengepalkan tangannya dan wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan keras, Chu Hen. Jadi orang itu tidak mati dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Chu Hen. Nama ini sangat asing kepada Ye Wu Gui, tapi dia mulai mendapat kesan. Jadi itu juara earthboard. Kalian berdua kalah. Suara Ye Wu Gui masih tenang. Iya, Ye Wu Gui menggertakkan giginya dan buku-buku jarinya retak. Dia memandang Lei Yuan yang terbaring di tanah dan berkata dengan suara rendah pohon jalanan Lei Yuan diambil oleh anak itu. Oh, wajah Ye Wu Gui akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Mata Lei Yuan dipenuhi dengan kebencian dan dia berkata dengan kebencian, Tidak, kakak senior Wu Gui, tolong bantu saya mengambil kembali pohon jalanan. Aku harus mencabik-cabik bajingan itu. Ye Wu Gui menoles sedikit dan ada sedikit ketidakpedulian di sudut matanya. Haha, aku akan membantumu. Mata Lei Yuan berbinar, banyak, banyak. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan kata Terima kasih, sebuah kekuatan yang kuat mendorong Lei Yuan ke tepi tebing. Lei Yuan terkejut dan dia tidak punya ruang untuk menolak. Dia terjatuh dari tebing. Ah, ceritan tak berdaya datang dari bawah, dan itu adalah suara kematian. Kakak, wajah Ye Wu Gui pucat pasi. Bahkan dia tidak menyangka Ye Wu Gui akan membunuh Lei Yuan. Meski mereka bersaudara, Ye Wu Gui hanya takut pada Ye Wu Gui. Cara Ye Wu Gui melakukan sesuatu membuat orang-orang di sekitarnya merasa kedinginan. Ye Wu Gui tersenyum dan berkata, karena dia tidak berguna, sia-sia jika mempertahankannya. Ingat, kalau kejadian seperti ini terjadi lagi, jangan bawa dia kembali. Ye Wu Gui merasakan hawa dingin merambat di punggungnya hanya dengan kalimat biasa. Ya, kakak, Ye Wu Gui menjawab dengan suara rendah. Bagaimana Chuhen mengambil pohon jalan Lei Yuan? Ye Wu Gui awalnya tertegun, lalu dia menjawab, saya tidak melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, sebuah lengan hitam terulur dari dadanya, dan lengan itu menarik pohon jalan keluar dari istana Niwan Lei Yuan. Setelah mendengarkan cerita pihak lain, mata Ye Wu Gui bersinar dengan sedikit keraguan. Faktanya, antar inskriptionis, mereka hanya saling menghancurkan pohon jalan satu sama lain. Sangat jarang bagi inskriptionis untuk mengambil pohon jalanan orang lain. Bahkan Master Prasasti tingkat spiritual akan kesulitan untuk mencabut secara paksa pohon jalanan orang lain. Namun, Chuhen melakukannya. Tidak hanya itu, kekuatan tubuh fisiknya sangat mengejutkan. Dia jelas hanya berada di alam transformasi inti tingkat ke-6, tetapi kekuatannya lebih tinggi dari tingkat ke-7. Ye Wu Gui mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, menarik. Sepertinya tim bintang suci telah menyembunyikan banyak, bidak catur bagus. Petik 2. 280. Awan putih menggantung di jurang yang dalam, dan air berdeguk. Air terjun yang mengalir dari aliran pegunungan itu bagaikan bima sakti yang menggantung di langit. Ini adalah lembah yang sangat luas, dan pemandangan di lembah itu sangat indah. Di tengah lembah berdiri sebuah gunung yang mengjulang tinggi. Gunung terjal itu memancarkan aura yang megah dan megah. Jurang maut dikelilingi oleh awan dan kabut, dan energi spiritual yang melimpah melayang di antara langit dan bumi. Di puncak gunung ada sebuah istana megah dan megah. Meskipun telah mengalami angin, salju, dan hujan selama bertahun-tahun, istana ini tetap memancarkan kehidmatan yang istimewa. Dinding bata dan ubinnya memperlihatkan kemewahan yang tertutup debu di tengah kesederhanaan. Di depan istana megah ada alun-alun luas di platform dao. Di alun-alun itu ada tujuh pilar batu yang lebarnya 3 meter dan tinggi 300 meter. Ketujuh pilar batu tersebut disusun menurut tujuh bintang biduk di alun-alun. Setiap pilar batu diukir dengan rune dan gulungan rahasia yang sangat misterius, memancarkan aura yang sangat kuno dan sunyi. Pilar batu setinggi 300 meter berdiri di puncak gunung, memberikan kesan bahwa itu adalah pilar yang menopang langit. Pada saat ini, para jenius dari berbagai dinasti telah berkumpul di platform dao. Para jenius itu agak tenang, dan tidak ada konflik. Semua orang tersebar di sekitar pilar batu seolah sedang menunggu sesuatu. Ini seharusnya menjadi kuil bintang tujuh. Long King yang berseru pelan. Di sampingnya, Chu Hen, Luo Mengxiang, Long Suansuang, dan Bai Yu Yue juga memiliki ekspresi samar di wajah mereka. Mereka berlima berdiri di atas gunung di selatan lembah, namun mereka tidak langsung menuju ke puncak tengah tempat ke tujuh pilar batu itu berdiri. Tempat seperti apa kuil bintang tujuh ini? Bukankah sebaiknya kita pergi ke platform ngarai surga? Chu Hen bertanya dengan santai. Di utara kuil bintang tujuh terdapat anjungan ngarai surga, jawab Long King yang. Long King yang menjawab, kuil bintang tujuh digunakan oleh kerajaan kuno tujuh jiwa untuk menyimpan mutiara tujuh jiwa. Itu juga merupakan tempat paling suci dan rahasia dari kerajaan kuno tujuh jiwa. Ketika dia berada di prefektur Tensei, Chu Hen telah mendengar tentang tujuh mutiara jiwa astral dari mentor Silan. Tujuh manik jiwa bintang diberi nama sesuai dengan tujuh bintang biduk, dan semuanya merupakan artefak suci yang sangat kuat. Kerajaan kuno tujuh jiwa menjadi makmur karena mutiara jiwa bintang, tetapi juga hancur karena mutiara jiwa bintang. Seperti kata pepatah, kesuksesan datang dari Star Soul Parul, kegagalan datang dari Star Soul Parul. Meskipun tempat ini telah menjadi sejarah, dikabarkan bahwa masih ada kekuatan yang sangat kuat di dalam kuil bintang tujuh, kata Long King yang. Oh, Chu Hen mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, mengapa demikian? Arrai mata-mata alam semesta berbintang, Luo Mengshang berkata dengan lembut. Itu benar, Long King yang dengan sungguh-sungguh mengangguk ketika sedikit kekaguman muncul di matanya. Karena tujuh manik jiwa bintang mengandung kekuatan yang sangat besar. Setiap Star Soul Bat dapat memanggil kekuatan bintang. Tempat biasa tidak akan mampu menampung artefak suci seperti itu. Oleh karena itu, banyak yang maha kuasa dari kerajaan kuno tujuh jiwa bekerja sama selama beberapa dekade untuk membentuk arrai mata-mata alam semesta berbintang besar. Long King yang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, arrai pengintai alam semesta berbintang besar ini dikatakan terhubung dengan kekuatan sembilan bintang surgawi. Meskipun berisi tujuh manik jiwa bintang, ia juga terus menyerap kekuatan bintang untuk memperkuat manik jiwa bintang. Saat itu, yang maha kuasa dari kerajaan kuno tujuh jiwa menghabiskan banyak upaya hanya untuk memastikan bahwa kerajaan itu akan makmur selamanya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa keturunan mereka tidak akan dapat memenuhi keinginan mereka. Nada suara Long King yang agak menyesal. tujuh hen menyipitkan matanya dan bertanya, maksudmu, arrai pengintai alam semesta berbintang besar masih ada? Iya, Long King yang mengangguk sebagai penegasan. Bibir merah luo mengxiang sedikit terbuka saat dia menambahkan, The Great Stere Universe Sepying Arrai adalah salah satu formasi paling kuat. Formasi ini sudah membentuk ruang mandiri khusus. Bahkan setelah bertahun-tahun, masih banyak kekuatan misterius yang tersisa dalam formasi. Di mana formasinya? tujuh hen bertanya. Ada di platform itu. Namun, Great Stere Universe Sepying Arrai hanya aktif setiap 25 tahun sekali. Terlebih lagi, ia aktif dengan sendirinya, jadi tidak ada yang bisa mengontrol ritmenya. Luo Mengxiang menjelaskan. Mengaktifkan sendiri setiap 25 tahun sekali. Di sisi lain, pertempuran daftar surga enam kerajaan hanya terjadi setiap 50 tahun sekali. Sepertinya ada polanya. Semuanya tetap di sini, saya khawatir Great Stere Universe Sepying Arrai akan segera aktif. Long Suan Suang angkat bicara. Iya, memang seharusnya begitu. Apakah kita tidak akan pergi ke sana? Bai Yu Yue yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya. Chu Hen merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kalau kita ke sana sekarang, mungkin akan sedikit kacau. Beberapa dari mereka terkejut, lalu tersenyum tak berdaya. Memang benar, selama pertempuran di Saint Fire City, Chu Hen telah membunuh lebih dari 20 orang jenius dari tim Flame Shadow dan Heaven Net. Di antara mereka, dia bahkan membunuh susu dan merampas pohon jalan Lei Yuan. Hanya berdasarkan poin ini saja, kedua tim ini tidak akan tinggal diam ketika melihatnya. Meskipun tim Bintang Suci juga ada di sana, Chu Hen tidak berpikir bahwa Huang Fu Liang akan membantunya. Selain itu, permusuhan antara keduanya telah meningkat dilembah tinggalkan. Jelas sekali bahwa dia akan dirugikan jika dia pergi. Chu Hen tidak akan sebodoh itu mencari masalah tanpa alasan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Angin malam di puncak-puncak bintang sangat menusuk tulang, bertiup ke tubuh manusia seperti embun beku. Di Alun-Alun, masih damai. Para jenius dari berbagai dinasti duduk bersila di tim masing-masing. Di tengah angin dingin, masing-masing bagaikan patung di kegelapan. Malam berlalu dengan cepat, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Di sisi kuil bintang tujuh, sepertinya tidak ada kelainan lain selain penambahan beberapa orang. Para jenius dari berbagai dinasti kurang lebih bingung. Hanya Huang Fuliang, Knight Unsli, Ki Teng, Lu Qi, Pang Ao, dan Qin Yingqiao yang tetap tenang. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Dalam tiga hari ini, kebanyakan orang tidak bisa duduk diam lagi. Ada juga perselisihan antar berbagai dinasti, namun pada dasarnya konflik kecil yang tidak meletus ke tingkat yang lebih tinggi. Chu Hen, Long Qingyang, dan yang lainnya juga menunggu di puncak selatan selama tiga hari. Pada malam keempat, angin yang bertiup hampir sepanjang malam tiba-tiba berhenti. Langit awalnya berkabut yang tertutup awan gelap tebal perlahan-lahan menghilang. Saat cahaya bintang yang memenuhi langit terungkap, tujuh pilar batu yang berdiri mengjulang tinggi di depan ola justru mulai memancarkan bintik cahaya perak. Tanda kuno yang diukir pada pilar batu berkedip-kedip, memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas. Apa yang terjadi? Apakah Steri Universe Sepiing Array akan dibuka? Mungkin, saya tidak terlalu yakin. Para jenius dari berbagai dinasti mengungkapkan ekspresi serius. Tepat pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Bintang-bintang mempesona yang memenuhi langit sebenarnya memercikkan seberkas cahaya transparan dan ilusi. Meskipun hanya berupa seberkas cahaya keperakan, namun terlihat sangat jelas di langit malam yang gelap. Puluhan ribu cahaya bintang menyinari pilar batu setinggi tujuh ratus meter. Fluktuasi energi yang dipancarkan pilar batu menjadi lebih aktif, dan tanda di dinding juga menjadi lebih terang. Bas, bas. Tiba-tiba, ketujuh pilar batu itu berkembang dengan kecemerlangan yang sangat mempesona. Dalam sekejap, seluruh wilayah langsung diterangi seolah-olah saat itu siang hari. Upil mata semua orang yang mengecil dipenuhi api dan kegelisahan. Pada saat ini, bahkan Huang Fuliang, Knight Unsley, dan Lu Qi memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Gemuruh. Energi spiritual langit dan bumi yang meresap dalam radius puluhan mil menjadi kacau, dan hembusan angin kencang menyerang. Pilar-pilar batu setinggi 700 meter itu berkelap-kelip dengan pancaran cahaya yang sakral dan husyuk. Langit dan bumi berubah warna saat mereka berdiri di hadapan semua orang seperti tujuh pilar logam ilahi. Kemudian, cahaya yang keluar dari tujuh pilar batu terhubung satu demi satu. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan menyadari bahwa bentuk yang terhubung adalah bentuk gayung. Tanda di dinding pilar batu tampak mengalir dengan kilat. Seiring dengan aura yang semakin kuat dan gelisah, ruang di atas tujuh pilar batu mulai terdistorsi dengan hebat. Kemudian, sebuah pintu emas muncul di depan mata semua orang. Pintu emas itu tingginya sekitar 30 meter dan lebar 10 meter. Letaknya di tengah tujuh pilar batu, dan bagian dalam pintunya bersinar dengan cahaya kemasan. Cahayanya sangat menyilaukan, dan sulit bagi orang untuk melihat rahasia di dalamnya. Bas, bas. Aura mengejutkan menyapu seluruh tempat, dan hembusan angin kencang menyerang semua orang yang hadir. Melihat pintu emas yang tergantung di kehampaan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan aliran darah mereka lebih cepat. Array pengintai alam semesta berbintang telah diaktifkan. Ini adalah pintu masuk ke ruang itu. Benar, tidak mungkin salah. Array ini benar-benar belum dihancurkan. Kekuatan apa yang tersembunyi di dalamnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!